setelah gua nonton Tsukimichi season 2 episode 2 yang gua rasakan pertama satu enak kedua mual dan itu semua karena apa hibiki lo bayangin hibiki mendapatkan porsi 14 menit ya kan sedangkan makoto disitu cuma dapat porsi satu menit setengah ya itu sangat-sangat jomplang dong satu menit setengah sekitaran dua menit lah makoto cuma dapat porsi dua menit hibiki dapat porsi 14 menit itu sangat jomplang dan tomoki cuma dapat porsi enam menit yang berarti hibiki bener-bener ngambil jatah di episode 2 yang kayak lu siapa co apakah MC dari seri ini bakal ganti ke hibiki habisin waktu sih episode 2 ini iya bener-bener bener-bener habisin waktu jatahnya hibiki ya kan dari sini sebenarnya dari menit 0 dari menit 0 ini udah menceritakan kisahnya hibiki nih dari sini waktu hibiki masih di bumi dan itu sampai ke sini 14 menit nyeritain hibiki doang kurang the best apa gitu loh hibiki diceritain 14 menit anjir sedangkan tomoki ya kita lihat ya tomoki nih nih tomoki nah nih dari sini berarti mundurin dikit nah nih tomoki dari sini menit 14 ya itu cuma sampai ke sini 21 dari menit berarti total 6 7 lah 7 menit lah ya tomoki gua nggak komplain karena jatahnya emang sedikit ya udah pas gitu loh jatahnya tomoki segini sekitar 6-7 menit lah ya kan hibiki 14 menit setengahnya cok dan makoto di episode 2 cuma dapet 2 menit kurang eh 2 menit sekitaran 2 menit lah mungkin mau dibikin modar si hibiki bahan ada gua sebagai seseorang yang udah ngikutin WN-nya sopik after terakhir kagak ada hibiki dibikin modar plot armor-nya bener-bener MC-nya siapa ya tidak lain dan tidak bukan adalah hibiki yang nanti judulnya yang mengganti eh yang judulnya yang nanti judulnya bakal ganti ke hibiki gamichibiku isekai dojo bukan suki gamichibiku isekai dojo lagi jual waifu Bang mungkin yang gua pertanyakan siapa yang waifu-in hibiki gua tajak di lulu pada yang nonton like gua siapa yang mau waifu-kan hibiki beding Mio sama Tomoe ya Bang iya beding yang tampilin Mio atau Tomoe gitu loh Tomoe kan lagi melakukan perjalanan ya kan ya Tomoe nampilin gitu ditampilin di perjalanan ngapain ke kalau mau jual waifu atau Mio kelakuan anehnya Mio di asora gitu ditampilin gitu kan dibanding nampilin hibiki yang apa-apa motivasi Anda menampilkan hibiki 14 episode eh 14 episode menampilkan hibiki 14 menit hibiki bikin risih sih menurutku iya benar-benar benar sekali siapa-siapa diantara kalian yang ngelihat hibiki kayak wah ada hibiki aku suka aku suka dengan episode ini karena ada hibiki semoga makoto jadi guru developnya lebih bagus ya kan biasa aja kalau ada hibiki menurut saya enggak 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 jatah hibiki 14 menit itu apa-apaan banyak yang enggak penting dari hibiki nah itu itu masalah aja poinnya banyak yang enggak penting selama 14 menit itu banyak yang enggak penting kagak ada yang penting ngenying diantara dua pahlawan itu kagak ada yang penting makanya gua bilang ini dua pahlawan itu enggak penting kenapa dikasih flashback jatah enggak ah gua enggak ada masalah sama Tomoki ya jatah Tomoki menurut gua itu udah pas dengan dikasih sekitaran ya enam sampai tujuh menit jatahnya Tomoki segitu udah udah pas nih karena benar-benar point to point jatahnya Tomoki enggak ada yang dipanjang-panjangin jatahnya hibiki dari menit 0 sampai menit 14 itu apa ketimbang menampilkan hibiki yang dipanjang-panjangin kenapa tidak menampilkan hibiki yang mulai mempunyai sifat rasis terhadap ras iblis gitu loh kenapa tidak menampilkan kondisi di kerajaan limia tempat hibiki lagi perang kenapa gua jadi agak enak nonton Tsukimichi gara-gara hibiki sama setuju ya jangan buat obat sakit hati sakit kepala gua ngeliat Tsukimichi co gue yakin ya diantara lu di episode 2 ini enggak ada yang mempermasalahkan Tomoki ya kan karena jatahnya cuma 7 menit kurang nih udah udah diceritain semua masalahnya Tomoki jadi kita nggak perlu lagi nanti nge-flashback flashback soal Tomoki karena udah semua udah dapet jatahnya jadi kedepan udah kayak ya udah udah luas aja gitu loh nah hibiki yang dipermasalahin pasti pasti hibiki termasuk gua yang mempermasalahkan hibiki kenapa karena dalam 14 menit ini dipanjang-panjangin itu hibiki bang dalam like novel adakah penjelasan tentang hibiki kapan dan gimana bisa ada sifat rasis ya ini ada di di dalam WN ya di dalam LN ya ada penjelasan kenapa hibiki punya sifat rasis dan itu ada sebabnya nah kenapa di episode 2 ini tidak menampilkan itu aja karena nanti ya kan di episode-episode setelahnya di episode setelah ini ya kan waktu Makoto bertemu sama hibiki gua yakin itu pasti bakal ada flashback lagi gitu loh buat menunjukkan ya masa lalu itu intinya gini deh dalam 14 menit ini kita belum ditampilkan sebab dari hibiki punya sifat rasis dalam 14 menit ini dan nanti waktu pertama kali hibiki ketemu dengan Mio ketemu dengan Makoto hibiki sudah mempunyai sifat rasis yang berarti nanti waktu pertama kali ketemu Mio atau ketemu Makoto bakal ada satu kali lagi flashback hibiki yang dimana itu menjadi penyebab hibiki memiliki sifat rasis perlu dicatat di episode kedepannya bakal ada satu flashback lagi yang menceritakan soal hibiki kenapa tidak sedikit dipersingkat aja hibiki setuju kenapa jatahnya enggak kayak Tomoki aja gitu yang cuma 6 atau 7 menit 6-7 menit kenapa enggak segitu aja kenapa harus banget dipanjang-panjangin gitu kan mungkin episode 3 full penjelasan hibiki jadi rasis Wah episode 3 ya kan episode 3 full penjelasan hibiki jadi rasis Mari kita jatohin ratingnya anjing banget tuh kalau episode 3 sampai hibiki lagi sampai episode 3 hibiki yang lebih banyak lagi Wah kacau sih kacau udah 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 emisinya udah ganti jadi hibiki udah aduh ya episode 2 ini khusus hibiki doang dan breakdown ini khusus menghujat hibiki doang apakah jadi 6 per 10 ya episode 2 buat gue 6 per 10 udah udah karena nampilin hibiki doang terus Tomoki kenapa disebut badut Bang karena gampang dimanipulasi sesimpel itu aja sebenarnya itu kita-kita orang kesel sama Tomoki ya kan itu karena Tomoki gampang banget dimanipulasi itu loh sama si Lily buat gue termasuk orang yang kesel sama Tomoki itu bukan karena Tomokinya tapi karena kenapa lu gampang banget dimanipulasi gitu loh sama Lily sangat-sangat polos jujur Tomoki itu bener-bener orang orang polos orang baik cuma gara-gara si Bang satu itu cewek ya kan si Lily ya berubah sifatnya maaf nih ya Tomoki Tomoki nggak rasis nih Tomoki nggak pernah rasis yang rasis tuh hibiki doang dia cuma dapat jatah 7 menit ya kan 6-7 menit nih Tomoki dapat 6-7 menit kita dikasih poin-poinnya ya pertama kita dapat poin Tomoki dibully kedua kita juga dapat poin ya kan Tomoki yang dipanggil ke isekai ketiga kita dapat poin Tomoki yang banyak fans ceweknya terus dapat poin Tomoki yang punya wajah cantik di bumi ya kan terus waktu ke isekai jadi wajah tampan super tampan gitu loh itu dapat poinnya kita juga dapat poin soal Tomoki yang punya charm kita juga dapat poin Tomoki yang dimanipulasi sama si Lily kita udah dapat semua nih jatah poin dari si Tomoki gitu loh tapi kenapa jatah poin hibiki itu dipanjang-panjangin lihat di mal oh iya lihat di mal what what naik loh guys dari 7,5 ke 7,8 what what apakah ini gara-gara pengaruh hibiki ratingnya naik ke 7,8 wah wah gokil wah gokil hibiki membuat rating hibiki membuat rating dari suki mici naik ya wah gokil 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 ratingnya naik waduh gara-gara hibiki rating dari suki mici naik waduh gokil 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 aduh apa yang diperkirakan sampai dapat rating setinggi ini nggak tahu gua juga bah lebih baiknya beda orang ya nggak sama kok cuma cara gambarnya aja yang beda soal Dewi bak ya cara gambarnya beda kalau di season 1 Dewi bak digambarkan kayak bener-bener bitch bitch gitulah ya kan udah digambarkan bitch sekali gitu loh di season 1 cuma di episode 2 jadi kayak eh di episode 2 di season 2 jadi kayak lebih sopan gitu soal Dewi bak ya jadi apakah Dewi bak punya jadi Dewi bak nya beda orang ya jadi kalau ditanya apakah Dewi bak ya beda orang jawabannya tidak itu dikarenakan di season 1 penggambaran Dewi bak itu lebih ke arah bici sedangkan ya di season 2 jadi kayak lebih sopan gitu lah masalahnya episode 3 itu sesuai alur ya pengembangan karakter dua hero badut itu gua lupa gua lupa ada scene Mio ketemu Hibiki Tomoe ketemu Tomoki anjing anjing gua lupa itu bisa jadi masuk ke episode 3 loh guys itu bisa jadi masuk ke episode 3 loh langsung loh dan ya breakdown suki gamichi biku eh salah breakdown dari Hibiki gamichi biku isekai docu cukup sampai disini aja ya guys ya yang dimana episode 2 ini hanya menampilkan adegan marah-marah dari Hibiki bukan adegan marah-marah hanya menampilkan flashback Hibiki dan Tomoki yang dimana ya flashbacknya Tomoki kebanting banget sama Hibiki apalagi porsinya Makoto yang benar-benar kebanting sama Hibiki makanya judulnya berganti menjadi Hibiki gamichi biku isekai docu ya guys ya dan ya gimana ya buat rating 6 aja lah buat episode 2 ini karena wah penjelasannya sih Hibiki benar-benar dipanjangin penjelasan gak guna kayak gitu ya kan dan ya sampai jumpa di video selanjutnya and bye bye selamat menikmati